Teknologi Informasi Komunikasi Harus Jadi Kebutuhan Dasar Menteri Riset dan Teknologi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Projonegoro mengatakan teknologi informasi dan komunikasi harus jadi kebutuhan dasar. Adapun fasilitas dan infrastrukturnya, terutama jaringan internet, harus tersedia secara merata ke semua daerah di Indonesia untuk mendukung kegiatan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Bambang menjelaskan pemerintah berkewajiban menginisiasi penyiapan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah lanjutnya bisa memfasilitasi pengerjaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau melalui penugasan badan usaha milik negara terkait. Selain itu, kata Bambang, masyarakat juga harus mengubah pemahaman terkait teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya, banyak masyarakat masih menganggap teknologi informasi dan komunikasi sebagai barang mewah, padahal keberadaannya sangat dibutuhkan. Ia mengajak generasi muda untuk terlibat lebih aktif menyurahkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai kebutuhan dasar.